Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Sukabumi masrahkan Kukang 2K Petugas Pusat Penyelamatan Satwa Jikananga atau PPSC di Sekretariat PMI Kota Sukabumi di Jalan Arief Rahman Hakim Kota Sukabumi, Poeseren Berang. Eta 12 Nudilindungiteh asal nati warga tului dipasrahkan ke PMI Kota Sukabumi. Petugas PMI Kota Sukabumi masrahkan Kukang atau Niktis Sebus Kukang 2K Petugas PPSC di Sekretariat PMI Kota Sukabumi. Eta Satwa Nuditang Tayungan Undang-Undang Teh seharita dipasrahkan kurelawan PPSC, Kapuser Penyelamatan Satwa Dinyalindung, Kabupaten Sukabumi, pikir direhabilitasi sampai dilepas gendai ke habitat aslina. Kukang mengerupa salah seji satu anu populasi na mehmehan tumpur balukar jual beli kukang ilegal. Ketua PMI Kota Sukabumi Suranto Sumowiryo Nandesken, warga kungsi ngukut etak Kukang sama meh antuk na dipasrahkan ke PMI. Pangunak itu warga rea nuhentenya hoian etasatoteh ditang Tayungan Kuundang-Undang. PMI Kota Sukabumi seetik na gesenam pasat anu dilindungi tujuh, anu jenis na beda-beda anu dipasrahkan secara sukarela ku warga kota. Dengan harapan supaya bisa berkembang dia, karena kalau ditangkalkan satu persatu ini ujungnya nanti akan mati, akan punah juga. Kalau di alam bebas dia bisa berkumpul dengan kawan-kawannya, bisa terjadi perkawinan sehingga menjadi lebih banyak lagi. Lianti Kukang, PPSC, nampak tukik anu dilindungi dua, anu dipasrahkan secara sukarela ku warga, pikin disalamatkan turta dilepaskan di basisir panggung bahan, ujung genteng anu mangrupat tempat meja anu penyu di Sukabumi. Rencananya hari ini segera kita akan bawa ke ujung genteng, ke laut, oleh petugas kepolisi kehutanan. Lianti proses rehabilitasi etasatuan udilindungi teh bakal dipasrahkan ke balai konservasi sumber daya alam, Provinsi Jawa Barat pikin dilepaskan di kehabitat aslina.